Bakal calon Presiden Baca Pres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, akan dilaporkan ke polisi oleh Relawan Ganjar Pranowo Center, GP Center. Pelaporan terhadap ex-gubernur DKI Jakarta tersebut buntut dari pidato Anies Baswedan di acara hari ulang tahun, HAT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera PKS di Istora Senayan pada Sabtu-Tanggal 20 Mei tahun 2023, lalu. Di mana dalam acara tersebut, Anies membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dan zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Junianto, mengatakan Anies Baswedan dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks. Adanya hal tersebut, Relawan GP Center akan melaporkan Anies ke Mabes Polri pada hari ini, selasa tanggal 23 Mei tahun 2023. Terkait dengan statemen Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid maka kami, GP Center akan melaporkan beliau ke Mabes Polri pada selasa, tanggal 23 Mei tahun 2023 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, katanya. Thomas mengatakan, Anies Baswedan mesti ditindak hukum lantaran dianggap menyebarkan berita tak valid. Hal ini juga atas dasar, lanjut Thomas Junianto, semua kedudukan warga sama di mata hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Siapapun yang menyebarkan informasi tidak benar mesti ditindak hukum, katanya, dikutip dari tribunjakarta.com. Terima kasih telah menonton!